Kesenian tradisional di Indonesia memiliki peran penting loh. Tidak hanya sebagai media hiburan saja, kesenian tradisional juga memiliki peran penting dalam membangun identitas negara. Di Indonesia sendiri, kesenian tradisional tersebar ruas mulai dari Sabang sampai Merauke. Kesenian di Indonesia juga berbagai macam. Ada seni rupa, seni tari, dan juga seni pertunjukan. Salah satu contoh dari seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berkembang di kota Surabaya adalah kesenian ludruk. Nah, apakah kalian tahu apa itu kesenian ludruk? Dan seperti apa sih kira-kira bentuk dari seni pertunjukan kesenian ludruk? Pada video kali ini, kita akan membahas dan mengenal lebih dalam tentang kesenian ludruk. Jadi, yuk simak penjelasan pada video kali ini. Kesenian ludruk merupakan salah satu teater tradisional yang ada di Indonesia dan berkembang di Jawa Timur. Kesenian ludruk sendiri dibawakan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa khas Surabaya. Dalam kesenian ludruk, selalu di sisi pilawakan dan juga kehidungan Jawa Juli. Kesenian ludruk di kota Surabaya mulai berkembang sejak tahun 1930. Pada saat itu, kesenian ludruk dikembangkan oleh Cak Durasim. Pada saat itu, Cak Durasim tidak berkena kesenggirian dalam mengembangkan kesenian ludruk. Cak Durasim juga mengajak pemuda dan masyarakat kota Surabaya untuk mengembangkan dan mengenal apa itu kesenian ludruk. Dan pada tahun yang sama, yakni tahun 1930, Cak Durasim mendirikan komunitas kesenian ludruk pertama di Surabaya. Komunitas tersebut dinamakan ludruk organisatif. Fakta uniknya bahwa istilah ludruk dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ludruk merupakan singkatan dari gela-gelo dan gedra-gedruk. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa ludruk merupakan singkatan dari molong-molo dan gedra-gedruk. Apa sih gela-gelo, molong-molo dan gedra-gedruk itu? Mungkin kata itu sedikit asing ya di teringat, tapi ketiga kata tersebut merupakan bahasa Surabaya yang memiliki makna tersendiri jika di bahasa Indonesia kan. Mulong-molo sendiri memiliki makna berbicara terburu-buru dan membebungku. Istilah tersebut mewakili kesenian ludruk yang dalam pementasannya para pemain berbicara dan berdialog dengan terburu-buru dan menggembungku dan sangat bersemangat. Sedangkan gela-gelo sendiri merupakan gerakan menggoyangkan kepala secara perlahan ketika berbicara. Dan gela-gelo juga merujuk pada gerakan menggoyangkan kepala pada gerakan tari remo. Tari remo pada pertunjukan sinyal ludruk digunakan sebagai tarian pembuka. Dan gedruk-gedruk mengacu pada gerakan kaki yang ada pada tari remo. Ketiga istilah tersebut mewakili ciri khas dari kesenian ludruk itu sendiri. Sehingga dari tiga istilah tersebut muncullah singkatan ludruk. Karena istilah ludruk sendiri muncul dari mulut ke mulut masyarakat, akhirnya kesenian ludruk disebut juga kesenian rakyat. Karena kesenian ludruk muncul dari rakyat, dibuat oleh rakyat, dan ditampilkan untuk menghibur rakyat. Selain tiga istilah tersebut yang merujuk kepada ciri khas dalam kesenian ludruk, kesenian ludruk juga memiliki ciri khas lainnya. Pada kesenian ludruk, terdapat tokoh atau siniman laki-laki yang berdandan layaknya waria ataupun perempuan. Lengkap dengan riasan kebal dan bedak berwarna putih. Siniman laki-laki yang berdandan layaknya waria atau perempuan biasanya disebut dengan tandak. Dalam masa penjajahan, tandak juga dimanfaatkan untuk media penyamaran para pejuang Indonesia dalam memberikan semangat dan juga memata-matai tentara Jepang. Sayangnya, perjuangan Cak Durasim melalui jalan kesenian ini malah membawa malah petaka bagi Cak Durasim sendiri. Karena pada tahun 1944, Cak Durasim diculik oleh Nippon dan ditemukan meninggal dunia. Penjulikan Cak Durasim ini dikarenakan Nippon mulai mengetahui arti dari kidungan jula-juli milik Cak Durasim yang terkenal yang berbunyi Yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti, pagupon adalah rumah burung gara, ikut Nippon semakin sengsara. Setelah meninggalnya Cak Durasim pada 1944, kesenian ludruk sempat terhenti dikarenakan keadaan politik Indonesia pada saat itu. Namun, pada 1960 muncullah tokoh seniman kesenian ludruk lainnya yang mulai mengembangkan kesenian ludruk dan menghidupkan kesenian ludruk kembali. Tokoh seniman tersebut adalah Cak Kartolo. Pada tahun 1960, Cak Kartolo membuat komunitas kesenian ludruk yang dinamakan Grup Kartolo CS. Kemudian, pada 1980, Cak Kartolo berhasil bekerjasama dengan Nirwana Rikor sehingga kidungan jula-juli dalam kesenian ludruk dapat didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah munculnya Grup Kartolo CS, mulai muncul komunitas-komunitas lainnya di kota Surabaya. Pada tahun 1966, muncullah komunitas kesenian ludruk Arboyo. Setelah itu, disusul dengan munculnya komunitas irama budaya Sinar Nusantara pada 1987. Lalu, pada tahun 2003, muncullah komunitas Marsudilaras. Lalu, berselang 11 tahun, muncullah komunitas Putra Taman Hira pada tahun 2012. Dan, pada tahun 2016, muncul dua komunitas kesenian ludruk yang dikenal sebagai komunitas luntas dan komunitas warna budaya. Komunitas-komunitas tersebutlah yang memiliki peran penting dalam melestarikan kesenian ludruk hingga saat ini. Walaupun sangat disayangkan beberapa komunitas sudah tidak aktif dan dibubarkan. Walaupun begitu, kesenian ludruk masih tetap eksis hingga saat ini. Terlihat di beberapa acara penting di kota Surabaya, masih digelar pertunjukan kesenian ludruk. Ada pun beberapa komunitas ludruk yang masih aktif hingga saat ini. Di antaranya adalah grup Kartola CS, komunitas Luntas, komunitas Putra Taman Hira, dan komunitas Warna Budaya. Kita harapkan dengan pertunjukan kesenian ludruk yang diselenggarakan oleh beberapa komunitas dapat menjadi media untuk melestarikan kesenian ludruk di era saat ini. Terima kasih telah menonton! Mari menghidupkan ludruk tanpa mencari hidup dari ludruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!